Halo pemirsa, kembali lagi di channel youtube Kompas Otomotif. Di depan kita saat ini terdapat all new Kia Rio terbaru yang telah ditawarkan Kia di bawah PT Kereta Indo Arta untuk konsumen Indonesia. Seperti apa detailnya? Mari kita simak bersama-sama. Kia Rio terbaru mendapat beberapa pembaruan, baik eksterior maupun interior. Dari depan, ciri khas desain Tiger Nuz Kia hadir di hatchback ini. Tampilannya lebih elegan, dengan clear piano black dan sedikit sentuhan chrome. Lampu utamanya sudah menggunakan teknologi proyektor LED dengan fitur B-beam. Kelengkapan peranangan juga hadir dari fog lamp di bagian bawah. Ke bagian samping, Kia Rio terbaru hadir menggunakan pelak berdesain sporty berukuran 17 inci. Pelak ini dibungkus ban continental yang mendukung aura sportinya dengan ground clearance mencapai 150 mm. Penggunaan pelak ini juga membuat Kia Rio unggul dibanding produk sekelas yang belum menggunakan ukuran pelak besar. Pada bagian belakang, desainnya nampak simpel. Perbedaannya, lampu belakangnya saat ini menggunakan LED. Untuk kemudahan akses pintu belakang, kini dengan sistem elektronik. Pengguna cukup menekan tombol, pembuka, dan penutup untuk menaik turunkan pintu belakang. Soal bagasi terbilang lapang, volumenya dapat ditambah dengan melipat jok baris kedua. Dari eksterior, Kia Rio terbaru juga nampak berbeda dengan model sekelasnya karena menghadirkan sunroof. Sebuah fitur yang cukup menarik dari hatchback dengan banderol harga mulai Rp270 jutaan ini. Masuk ke dalam interior, warna gelap masih mendominasi kabin Kia Rio terbaru. Terdapat sentuhan silver di beberapa bagian seperti dashboard, door trim, lingkar kemudi, dan knob transmisi. Layout dashboard masih sama dengan model lamanya. Pembaruannya hadir dari warna piano black di bagian ventilasi pendingin serta tampilan pengatur suhu udara yang sudah digital. Fitur heater pada jok disediakan oleh Kia yang membawa Kia Rio langsung dari Korea Selatan. Sayangnya jok masih menggunakan bahan fabric yang dipermanis detail stitching berwarna putih. Perangkat hiburan hadir dari layar sentuh 7 inci. Fitur Apple CarPlay dan Android Auto jadi standar dengan kualitas suara yang cukup baik berkat kehadiran 4 speaker dan 2 tweeter di dalam kabin. Pemudahan lain hadir dari audio steering switch di lingkar kemudi. Fitur Bluetooth teleponi juga sudah menjadi standar. Beranjak ke baris kedua, tidak banyak yang dapat dibahas. Ruang kaki masih terbilang lapang, namun untuk ruang kepala terbilang sempit karena desain bagian belakang Kia Rio yang dibuat landai. Untuk mesin, Kia Rio menggunakan mesin 1348 cc dengan produksi tenaga 98,5 hp pada 6000 rpm dan torsinya 133,3 Nm. Mesin ini terbilang nyaman melaju di tengah kondisi jalan padat, khas ibu kota, sebab suplai tenaga ke roda depan sudah tersedia sejak putaran bawah. Diajak untuk lebih cepat, Kia Rio terasa tidak begitu sigap di putaran tengah. Tenaga baru terasa pada putaran mesin berada di 6000 rpm. Beruntung, perpindahan transmisi 4 percepatannya terasa mulus yang menambah pengalaman positif berkendaranya. Nah, itu tadi impresi singkat soal Kia Rio terbaru. Kia menyediakan dua varian, yakni transmisi manual yang dipasarkan Rp271,5 juta dan varian transmisi otomatis yang dipasarkan Rp286,5 juta. Kehadiran Kia Rio jadi pilihan model hatchback medium di Indonesia. Sekian video kali ini, simak terus channel youtube Kompas Otomotif, serta jangan lupa klik subscribe dan tinggalkan komentar kalian mengenai Kia Rio terbaru di bawah. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax